halo halo teman-teman hari ini saya mau review nih apa namanya dalaman ruang mesinnya kapin ruang mesin kicau kapsul yang tahun 99 double blower double AC jadi ini lihat yang rangkaian kabelnya sederhana ini cukup dua saja satu ke ke bodi satunya lagi ke mesinnya kalau ini positif positifnya sudah tetap ada dua ya ini dan sini itu ini sudah bawaan dari sananya jadi enggak ada jumper-jumperan ya kalau ini kita tambahin ini seperti ini kelondongan-kelondongan begini namanya apa selongsong ya buat pelindung kabel aja gitu foto saya dapat ini banyak sekali jamperannya banyak-banyak sekali jamperan dari sini kemana dari sana kemana gitu Nah itu saya bersingkat saja saya buang-buangin jamperannya apa namanya selain dilihatnya enggak rapi juga itu tidak ada manfaatnya gitu jadi kayak saya lihat ada yang sampai di sini diparalel sampai 12345 ya eh di seri 1245 ada yang sambung ke sana kesana itu sebenarnya tidak perlu malah sangat berbahaya kenapa berbahaya karena jalur kicang itu adalah jalur saklar negatif yang dimaksud saklar negatif adalah ketika eh saklar dimatikan sebenarnya ini bagian positifnya ini pada nyala jadi seperti ini contohnya ya ini nih jalur air seperti ini ini kita enggak pencet ya ini eh bagian positifnya on jadi apabila eh kabel positif ini bersentuhan dan bodi itu akan terjadi konsleting gitu jadi hati-hati sekali ya kalau untuk eh penambahan-penambahan kabel yang negatifnya jangan sampai bersingguhan dengan yang positif dan disini saya cuman baru merombak adalah lampu kabutnya saya pakai hid ini 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 adalah apa namanya balasnya ya balas pakai hid yang lainnya saya masih standarnya masih bawaannya gitu ini masih pakai platina ya belum CDI masih platina tenaganya jos untuk konsumsi pohon bakar ya tergantung kalau sih kadang paling murus 81 liter 8 kilo untuk jarak jauh saya bisa sampai eh satu liter itu 13 kilo lebih gitu itu saya hitungan dari sini ke Jakarta gitu viatol kemarin 10 1 liter 10 kilo yang viatol nah langsung saya dari masuk dari tepet tepet dua ya kalau nggak salah di notanya itu keluar-keluar langsung di berbest timur tidak istirahat itu sampai di itunya notisnya tulisannya kok kecepatannya di atas 100 padahal tidak ya ini kita cuman ngasih lihat dalamnya ya seperti ini AC AC dunggul blower seperti ini ya jadi ini yang ke belakang sana ke belakang ikut dingin nah ini yang ke bagian depan sini mesin ya terkolong bersih lah saya lihat di punya temen yang lain disini hitam sekali ya saya nggak kelihatan besinya kalau saya saya cuci bersih kadang saya cuci sini saya semprot pakai air so gitu lah saya betul-betul bersih nah ini masih aslinya ya tampilan dari depan pun sama masih aslinya ini aki saya ganti tahun lalu Agustus 2020 terus saya kasih tanda aki baru ya bukan aki ini kaleng-kaleng ini cuman kegedean ternyata N70 itu kegedean ini saya kasih tatakan basic itu aja dulu ya review untuk apa namanya daleman daleman kicang nih ruang mesin kicang kapsul tahun 99 yang LGG double blower salam sukses selalu ya selamat menikmati